Baliho yang dipasang di atas pos polisi. Nah ini kan tendensius. Nah kemudian ada juga Baliho dipasang di dinding rumah sakit Bayangkara. Bansos itu seperti dipolitisasi, disalahgunakan. Yang dikata oleh PPATK adalah banyak sekali transaksi yang mencurigakan. Bawaslu kita lumpuh. Jadi bawaslu itu kan nggak boleh jadi ambulansi. Mereka sudah berdosa kepada alam, kepada lingkungan. Nah berdosa lagi secara politik. Semua paslon itu harus punya komitmen hak asasi manusia. Karena itu saya usul ada audit hak asasi manusia dilakukan. Nah dari 2019 sampai 2024 ini kelihatan bahwa banyak sekali indikasi-indikasi kemerosotan demokrasi itu terjadi. Sehingga majalah di ekonomis mengatakan demokrasi kita itu demokrasi yang cacat, flawed demokrasi. Banyak yang merasa bahwa pemerintahan ini semakin menunjukkan ciri-ciri yang lebih otoriter. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Ini sahabat saya nih. Dan senior saya juga sekaligus guru saya. Saya langsung memperkenalkan beliau walaupun sebenarnya saya yakin netizen sudah mengenalnya. Karena beliau ini pengacara senior dan pengacara flamboyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen. Bang saya ini Bang Todung Mulia Lubis. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Todung ini mantan buta besar Norwegia. Norwegia dan Islandia. Norwegia dan Islandia. Tapi rata-rata kalau masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal karena Bang Todung ini adalah pengacara senior. Dan juga aktivis senior. Jadi di dunia aktivis ini kalau orang belum mengenal Bang Todung ini masih perlu dipertanyakan ke aktivisannya. Bang Todung ini aktivis HAM dan aktivis demokrasi. Konglomerat LSM. Konglomerat LSM. Wah ada istilah baru ini. Karena kan LSM yang dibawa saya banyak sekali dan yang saya dirikan juga banyak sekali. Makanya saya bilang kalau ada orang mengaku aktivis HAM dan demokrasi tapi tidak mengenal Bang Todung masih perlu dipertanyakan ke aktivisannya. Bang ini kita omong-omong ini ada hal yang sebenarnya sangat mengganggu pikiran kita ya. Kenapa saya katakan mengganggu rasa-rasanya demokrasi kita ini sedang diinjak-injak. Bahkan ada sebagian teman bilang kalau Denny Indrayani sudah jatuh di jurang katanya. Karena sudah jatuh harus diangkat. Oleh karena itu kan tidak mudah untuk mengatanya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks pilpres ya. Itu nyata-nyata di situ bahwa demokrasi sedang dirusak. Dihancur leburkan dengan kasus MK. Dan belum lagi kita lihat sekarang aparatur negara itu sepertinya kalau di berita yang kita lihat diseret-seret untuk berpihak kepada paslon-paslon tertentu di dalam pilpres. Kalau abang menilai apa yang sedang terjadi. Abang ini kan udah melalui beberapa fase ya. Orde. Saya tahu betul ini Bantodung ini orang yang paling melawan dulu Orde Baru. Kita diajarin di Bantodung melawan rejim Orde Baru dulu. Gimana Pak tanggapannya? Saya itu ikut dalam pemilu tahun 1999. Itu pemilu pertama setelah Suharto jatuh. Oke. Nah saya diangkat oleh Presiden Habibie waktu itu sebagai Wakil Ketua Nasional Bawaslu. Namanya Panwas. Panwas. Belum Bawaslu namanya. Betul. Nah kemudian saya juga mendirikan apa yang disebut UNFREL. Ah betul. University Network for Free and Fair Election. Jadi di bawah UNFREL itu kita punya pemantau pemilu di seluruh Indonesia. Yang datang dari kampus-kampus. Nah jadi itulah pemantau pemilu paling besar jumlahnya di Indonesia. Sebelumnya ada KIP. Ya. Tapi KIP itu kan anggotanya sedikit. Oke. Nah kita punya funding besar waktu itu. Nah kenapa itu penting saya ucapkan? Karena itulah pemilu pertama yang sangat demokratis. Setelah jatuhnya Suharto. Demokratis dan jurdil. Jurdil ya. Jadi waktu itu pemantau pemilu datang dari seluruh dunia. Presiden Jimmy Carter datang. Dengan Paul Wolfowitz. Dengan segala macam rombongannya. Termasuk anggota kongres dan senat dari Amerika. Pemantau dari Uni Eropa datang. Pemantau dari Jepang datang. Pemantau dari Filipina datang. Di samping pemantau lokal. Oke. Nah kita menemukan sedikit sekali manipulasi. Sedikit sekali pelanggaran. Sehingga Presiden Jimmy Carter waktu itu sebagai ketua. Membuat press conference mengatakan bahwa inilah pemilu yang paling bersih dalam secara Indonesia. Terutama setelah Orde Baru. Nah berangkat dari situ kita punya harapan. Bahwa pemilu-pemilu yang akan datang. Pil pres-pil pres yang akan datang. Itu akan jauh lebih demokratis. Karena kita punya akar budaya demokrasi yang kuat. Oke. Nah saya katakan demikian. Karena rakyat kita itu bertanggung jawab. Punya kesadaran demokrasi. Mereka datang ke TPS berbondong-bondong. Tidak ada kehebohan. Tidak ada kegaduhan. Tidak ada keributan. Nah ini luar biasa gitu. Kita gak pernah bisa bayangkan. Setelah 32 tahun ditindas oleh rejim Orde Baru. Rakyat kita ternyata punya kesadaran demokrasi yang luar biasa. Nah tapi 2004, 2009, 2013, 2014, kemudian 2019, dan sekarang 2024. Akan ada Pil pres. Saya tidak membayangkan kok kita justru bukannya membaik. Tapi justru menurun. Nah ini yang disebut oleh ilmuwan politik dari Australia. Ada regresi. Demokrasi kita mengalami regresi. Mengalami penurunan. Yang sangat signifikan. Oke. Karena itu indeks demokrasi kita menurut majalah The Economist. Itu turun. Jadi kita disebut sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. Cacat ya. Ini menurut majalah The Economist. Oke. Jadi kalau disebut cacat, ya menurut saya dia tidak salah. Karena kita sudah mulai melihat fenomena, fenomena intervensi yang begitu banyak ya. Baik di daerah ya. Maupun di pusat yang menurut saya tidak boleh terjadi kalau kita betul-betul punya budaya demokrasi yang kuat. Nah ini bukti-bukti yang nyata demokrasi itu betul-betul mengalami kebosotan. Oke. Tadi abang bilang kelihatannya demokrasi ini sangat buruk ya di Pilpres. Karena ada penggunaan aparat, pelibatan aparat. Kalau kita lihat di berita kemarin ada di sebuah daerah misalnya ada Spanduk, Baliho dipasang di kantor polisi atau kantor apa-apa. Belum lagi di berita ini. Di rumah sakit Bayangkara ada. Betul-betul. Di pekarangannya. Itu tanda-tanda apa sih Bang? Ya ini sebetulnya sih hanya puncak dari gunung es. Oke. Banyak hal-hal seperti ini sudah terjadi. Nah pencopotan Baliho terjadi di banyak tempat. Tidak semuanya dilaporkan di media. Sebagian dilaporkan di media sosial. Nah kemarin yang terjadi di Subang itu adalah Baliho yang dipasang di atas pos polisi. Nah ini kan tendensius. Dan tidak boleh pemasangan Baliho dilakukan di kantor-kantor resmi pemerintah termasuk polisi. Nah kemudian ada juga Baliho dipasang di dinding rumah sakit Bayangkara. Nah ini menurut saya puncak dari gunung es karena di tempat-tempat lain itu terjadi juga. Pencopotan Baliho, pemasangan Baliho yang begitu masif dan juga melanggar peraturan. Menurut saya bawah selu kita lumpuh. Bawah selu kita mesti punya pasukan di daerah. Karena dia punya ada bawah selu juga di daerah. Ini tidak jalan gitu. Jadi bawah selu itu kan nggak boleh jadi ambulans. Ini selalu jadi ambulans. Kalau tidak ada laporan ya mungkin dia juga tidur saja bawah selu. Jadi menurut saya rakyat harus betul-betul lebih proaktif menggunakan haknya untuk memantau dan melaporkan semua ini. Nah tapi kan juga bukan hanya Baliho persoalan kita. Persoalan kita adalah intimidasi. Persoalan kita adalah infiltrasi. Nah banyak laporan yang kita terima yang mengatakan bahwa ya mereka itu merasa terintimidasi misalnya. Merasa tertekan misalnya. Nah itu yang lain-lain itu penggunaan bansos misalnya. Nah itu juga menurut saya agak-agak apa ya? Agak-agak abu-abu nih Pak Abraham. Kenapa saya katakan abu-abu? Bansos ini kan sebetulnya bagus. Oke. Untuk membantu rakyat. Sebagai program? Pemerintah itu punya banyak sekali program bantuan sosial. Tapi kadang-kadang ya ada kesan ya bansos itu ya seperti dipolitisasi, disalahgunakan. Nah ini yang menurut saya agak kasat mata ya di banyak tempat ya. Nah aparat desa misalnya. Kemarin ada pertemuan kepala desa seluruh Indonesia di Jakarta. Ya perangkat desa dikumpulkan. Lantas ya ada yang pakai baju dengan nomor paslon tertentu. Nah ini kan juga kampanye yang bukan terselubung. Kampanye terbuka ya kan. Oke. Nah bawah selurnya di mana gitu. Ya. Nah yang saya dengar itu bawah seluruh DKI Jakarta sudah mengeluarkan pernyataan ya kan. Tapi kan bawah seluruh pusat tidak misalnya kan. Seolah-olah menganggap tidak ada pelanggaran kampanye di sini. Jadi yang disebut TSM. Oke. Terstruktur sistematis-sistematis dan masif. Iya. Itu mulai kelihatan dengan kasat mata. Sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Nah apakah kalau misalnya proses pilpres, proses pemilu sudah cacat diwarnai kecurangan. Ada TSM di sana. Nah apakah pemilu dan pilpresnya itu tidak cacat? Kan ini pertanyaannya. Menurut saya sih kalau di Inggris, di negara seperti Anglo-Saxons ya, Amerika dan lain. Nah proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Nah kalau kita di sini kan cuma lihat yang penting itu hasil akhir. Oke. Pemilu dan pilpres, prosesnya kurang mendapat perhatian. Tapi proses ini sama pentingnya dengan hasil akhir. Kalau prosesnya cacat, ya hasil akhirnya seharusnya cacat. Oke. Kan seharusnya begitu. Oke, oke. Karena itu tugas kita semua menjaga pemilu yang bersih, jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia. Oke Bang. Kalau prosesnya kotor, cacat, penuh kecurangan, berarti kita bisa pastikan outcome atau hasilnya itu kan cacat. Tidak kredibel ya? Tidak legitimate ya? Iya. Artinya, presiden yang terpilih dari proses yang cacat hukum, itu sebenarnya tidak kredibel? Ya tidak punya legitimasi. Tidak punya legitimasi. Tidak punya legitimasi. Nah karena itu, kita masih punya waktu. Mudah-mudahan KPU, mudah-mudahan Bawaslu bisa menjalankan perannya dengan sangat optimal, memitigasi semua kecurangan, memitigasi semua pelanggaran, memitigasi semua intervensi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil pilpres yang legitimate. Oke. Nah ini tantangan buat KPU dan tantangan buat Bawaslu. Oke. Tapi kan juga dari partai politik, itu dituntut komitmen yang sama. Oke. Nah kita kan sudah ada komitmen damai ya, dideklarasikan di depan Bawaslu. Kemudian di KPU juga waktu itu. Tapi kan jangan itu hanya semata-mata slogan kosong yang tidak ada substansinya. Oke. Bang, kalau kita lihat kan tadi Abang bilang, ini pelanggarannya sudah TSM, kecurangannya. Bahkan kita lihat seperti sudah luar biasa ya, kecurangannya dipertontonkan secara kasak mata. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Oleh karena itu menurut saya, harusnya kan kalau sudah kasak mata begini, Bawaslu-nya, aparatnya sudah bertindak. Tapi lagi-lagi Bawaslu, aparatnya tidak bertindak. Seperti melakukan pembiaran. By omission gitu ya. By omission. Tapi ya gini lah, kita udah mulai melihat sebelum kampanye itu dimulai. Ketika MK membuat keputusan nomor 90, yang mengubah pasal 169Q, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yang membolehkan seseorang di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres, selama dia menuduhi jabatan publik hasil proses pemilu atau pilkada. Oke. Nah, dia dibolehkan. Nah, ini kan melanggar nih. Iya, iya. Nah, ini prinsipnya nih pelanggaran ini. Nah, kemudian itu tanggal 9 Oktober. Nah, tanggal 25 Oktober, pendaptaran paslon di KPU. Nah, ketika pendaptaran paslon itu di KPU dilakukan, peraturan KPU itu belum diubah. Jadi, peraturan KPU itu kan masih menentukan batas usia 40 tahun. Oke. Nah, kapan peraturan KPU itu diubah? Itu tanggal 3 November. Karena tanggal 3 November itu mereka sudah konsultasi dan ketemu dengan DPR. Oke. Nah, apakah pendaptaran yang dibuat pada tanggal 25 Oktober itu pendaptaran paslon itu sesuai dengan hukum atau tidak? Tidak sah. Karena hukumnya belum diubah. Peraturan yang dibuat, yang diubah pada tanggal 3 November itu kan tidak bisa berlaku surut. Nah, jadi kalau kita bicara menaik TSM, orang akan tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa ini sudah ada indikasi pelanggaran yang mengarah kepada TSM. Sejak dari awal ya? Sejak dari awal. Jadi, kita tidak hanya bisa bicara menaik kampanye, ya kan? Oke. Nah, ini serius gitu. Makanya saya termasuk yang sangat prihatin melihat perkembangan demokrasi di Indonesia ini. Berarti kalau begitu, Bak, kalau kita lihat ini kan pelanggaran sudah TSM dan sejak dari awal dan tidak ada tindakan. Apakah ini bisa dikatakan? Jangan-jangan penyelenggara atau pengawas itu dikooptasi oleh penguasa. Sehingga dia tidak bisa melakukan langkah-langkah yang pencegahan atau langkah-langkah tindakan. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Bahwa sudah terjadi kooptasi gitu. Tapi kan proses sudah jalan nih. Kita sudah masuk ke tahap kampanye. Dan tanggal 14 Februari nanti akan ada pilek, ya, minum dari selatif itu. Nah, karena ini sudah jalan, ya. Nah, tantangannya itu betul-betul ada pada KPU dan Bawaslu. Oke. Untuk betul-betul memitigasi. Kalau kita berdebat secara akademik, apakah itu secara atau tidak, ya kan? Karena putusan MK itu cacap misalnya, ya kan? Nah, kita akan sulit mencapai titik temu karena akan ada yang mengatakan, eh, putusan MK itu bersifat final and binding. Tidak akan bisa diubah, ya kan? Tapi kan juga ada teman-teman dari civil society yang menggugat itu. Ada saudara, apa ya, bekas ketua LBH menggugat ke pengadilan. Walaupun saya tidak setuju, ya. Karena pengadaan bukan forum yang tepat untuk itu. Tapi juga ada yang melaporkan komisioners KPU ke kode etik. Majlis kode etik. Nah, semua ini kan dilakukan, nih. Tapi kan itu tidak berdampak. Proses ini jalan terus. Nah, kalau proses ini jalan terus, semua partai politik mengikuti proses ini, artinya ini akan jalan. Pemilu dan Pilpres ini. Nah, apakah KPU dan Bawaslu mampu menjalankan perannya secara optimal dan maksimal? Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Berarti kalau begitu, saya coba simpulkan sedikit, nih, Bang. Kalau situasinya tidak berubah, maka kita tidak bisa berharap Pemilu dan Pilpres kali ini berjalan jurdil. Ya, banyak kekhawatiran yang mengindikasikan itu. Ya, karena sejak sekarang ini kan kita sudah melihat tanda-tanda itu. Nah, apakah itu masih bisa dimitigasi? Ya, kita lihat, ya. Tapi paling tidak kan indikasi itu sudah terlihat, ya. Nah, akan ada orang yang mengatakan, eh, pemilu ini tidak jurdil, ya. Akan ada orang yang mengatakan, ah, saya golput aja. Untuk apa ikut memilih, ya. Nah, tapi kita tidak bisa, apa ya, memastikan apa yang akan terjadi, ya. Saya hanya berharap pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, bersih, jujur, adil, ya. Dan kita bisa mendapatkan hasil pemilihan umum yang kita inginkan, ya. Dan memiliki legitimasi. Oke, menarik tadi yang Abang bilang bahwa orang jadi skeptis, pesimis, bahkan apatis, akhirnya bisa-bisa memutuskan bahwa udahlah, saya jadi golput, ya. Apakah dengan fenomena itu, ini sudah tergambar, ya, hasil survei bahwa kalau kita lihat hasil survei, ya, dari Kompas kemarin itu, undecided voter-nya itu kan tinggi sekali. 28 persen. 19 sampai 28. 28 persen. Apakah itu salah satu faktor, Bang? Saya nggak pernah melihat survei yang undecided voter-nya itu setinggi itu. Oke. Ya. Jadi, ini fenomenal, gitu. Ini fenomenal, ya, luar biasa. Kok bisa setinggi itu angka undecided? Nah, apakah itu cerminan, ya, dari perasaan tidak nyaman dengan pemilu, dengan pilpres, karena melihat begitu banyak pelanggaran, karena melihat begitu banyak ketidaknetralan, karena melihat begitu banyak intervensi? Mungkin, gitu. Ya. Nah, apakah itu juga karena partai politik masih belum, ya, mampu memberikan, apa, agenda yang jelas dan memberikan harapan buat mereka? Itu juga mungkin. Atau mungkin gabungan dari keduanya. Oke. Karena kan yang dipilihkan partai politik, Paslon, kan? Oke. Nah, mereka kan mesti menyampaikan program mereka. Visi dan misi mereka. Oke. Apa yang mereka mau lakukan. Komitmen mereka mengenai pemberantasan korupsi seperti apa. Oke. Komitmen mereka mengenai inklusi seperti apa. Mengenai hak asasi manusia seperti apa. Nah, kalau publik merasa itu tidak meyakinkan, ya, mereka kan bisa saja mengatakan, ah, saya nggak punya pilihan dari ketiga Paslon ini. Bisa begitu. Nah, pemberantasan korupsi. Nah, kemarin muncul ide untuk memiskinkan. Pemiskinan, misalnya kan. Pemiskinan. Tapi, bagaimana miskinkan koruptor itu? Oke. Mekanismenya. Nah, apakah cukup hanya dengan sekedar mempercepat proses pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset? Ya, mungkin juga nggak cukup hanya itu. Karena tidak semua hasil korupsi itu ada di luar negeri, misalnya. Atau sudah jadi aset. Tapi kan banyak juga yang saya nggak tahu kemana, rimbanya ya. Jadi, publik ingin tahu. Nah, kalau publik nggak merasa, ya, ada sesuatu yang bisa diharapkan, ya, dia berhak untuk skeptis. Walaupun, Abraham ya, kalau saya lihat, ujung-ujungnya pemilu itu kan lebih banyak soal ekonomi. Satu, ada kaitannya dengan harga. Nah, apakah harga bahan pokok, harga kebutuhan-kebutuhan pangan, sandang, dan sebagainya itu cukup masuk akal atau tidak? Cukup terjangka atau tidak? Kedua, lebih pada soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu tersedia atau tidak? Dan ketiga, itu soal pemerintah korupsi. Nah, korupsi kita tuh begitu masif sampai sekarang. Bung Abraham sendiri pernah jadi ketua KPK, tahu begitu masifnya korupsi di Indonesia ini, ya. Sampai IPK kita hancur. Sampai IPK kita hancur, kan, 34 sekarang. Nggak pernah sebelumnya, Bang, ya? Nggak pernah sebelumnya. Makanya, menurut saya sih, tiga isu ini yang menjadi kata kunci sebetulnya buat publik. Oke. Untuk dilihat, ya. Oke. Nah, meyakinkankah paslon-paslon ini dalam tiga hal ini? Oke. Saya tertarik dengan tadi yang Abang katakan bahwa pada akhirnya publik itu sangat tertarik masalah ekonomi, masalah perut mereka, ya. Iya. Karena itu berkaitan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Apakah karena situasinya seperti itu sehingga ada paslon-paslon tertentu yang membaca situasi itu bahwa publik ini sebenarnya dibutuhkan masalah perut, masalah ekonomi, dan lain sebagainya sehingga pada saat kampanye saya melihat yang dia lakukan, Bang, itu membagi-bagi makanan. Makan siang. Makan siang, membagi susu. Kalau itu program setelah menjadi presiden, no problem. Itu bagus. Kita angkat jempol, ya. Misalnya program makan siang gratis, bagi susu gratis kalau sudah, itu bagus. Tapi kalau ini dilakukan pada saat kampanye bagi susu, bagi makanan, apakah itu bukan pelanggaran seperti money politik? Ya, bisa ditapsikan seperti itu, ya. Nah, saya kasih kalau kita baca media, ada yang mengindikasikan bahwa ini masuk dalam kualifikasi politik uang, ya. Tapi menurut saya, kalau kita mau jujur melihat masalahnya, program makan siang dan minum susu gratis itu, itu baru sebagian kecil dari persoalan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Jadi, kalau saya kembali lagi kepada, apakah kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup buat rakyat kita? Karena memang angka pengangguran kita, itu tidak sebanyak yang kita duga dulu, ya. Nah, tapi yang kerja itu kan juga tidak semuanya full. Ada yang disebut pengangguran yang disguise unemployment, ya. Pengangguran yang sembuh. Semu, oke. Dia mungkin kerjanya satu hari, enam hari enggak kerja, atau kerjanya dua hari, gitu kan. Nah, atau dia, apa ya, pekerja informal yang, ya, yang setelahnya enggak kerja juga, ya. Karena tidak jalan bisnisnya. Oke. Nah, ini pengangguran semu semacam ini, ya. Ini banyak jumlahnya. Nah, menurut saya tantangan kita ke depan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup buat semua rakyat Indonesia, kalau kita mau take off. Nah, kemudian juga mengontrol harga. Kalau harga itu tetap tidak bisa dikontrol, ini kita ini dengan digitalisasi, pedagang kecil kita itu tergerus. Orang banyak belanja online di TikTok, misalnya kan. Jadi, ini memukul mereka. Jadi, memukul mereka. PMKM-nya ini, ya. PMKM-nya ini, ya. Nah, ini sebagian juga, ya, akan ada kaitannya dengan korupsi. Karena korupsi itu kan pada ujung yang memiskinkan masyarakat. Iya. Korupsi itu membuat perusahaan bangkrut. Perusahaan tidak jalan. Kompetisi tidak berjalan. Sehingga banyak perusahaan yang hidup segan, mati, tak mau. Oke. Jadi, mereka juga nggak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi korupsi itu bukan semata-mata, eh, uang negara ditilap. Saya anggap. Iya, iya, iya. Korupsi itu soal lapangan pekerjaan. Soal kemiskinan. Oke. Nah, ini yang terjadi, gitu. Karena kalau korupsi itu, uangnya, waktu itu Pak Ganjar itu bicara, mene, 234 triliun uang yang dikorupsi. Oke. Ya. Nah, terlepas dari jumlah itu akurat atau tidak, 234 triliun itu bisa dibangun paling tidak satu puskesmas di setiap desa di Indonesia. Iya. Kalau mau dilakukan. Iya. Nah, atau kalau dibilang, oke, dibangun sekolah, dibangun jembatan, dibangun, bisa. Nah, ini yang menurut saya, kalau saya katakan korupsi itu menghasilkan kemiskinan, ya itu. Karena uangnya tidak bisa dipakai untuk membangun sekolah, membangun fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Oke, saya tertarik nih, Abang bicara tentang korupsi. Bahwa korupsi ini menjadi hal yang sangat krusial di negeri kita. Ini menarik, Bang. Kalau kita lihat data kemarin yang disampaikan PPATK, ya. Oke, oke. Ini sempat mengagetkan saya bahwa ternyata ada aliran dana yang mengalir ke mungkin partai atau kelompok-kelompok paslon tertentu, yang berasal, sumber dananya itu berasal dari tambang ilegal. Wow. Kan seperti begitu. Kalau kita bicara tentang tambang ilegal, berarti ada dua permasalahan yang ada di situ. Pertama, ada korupsi, dan kemudian ada kejahatan perusak lingkungan. Kan gitu ya, tambang ilegal. Jadi ada dua kejahatan besar terjadi di situ. Oleh karena itu, saya mau tanya kepada Abang. Kalau misalnya ini bukan betul lagi, karena ini sudah disampaikan ke KPU juga ya, PPATK sudah disampaikan, berarti ini sudah valid. Tinggal kita menunggu nih, apa tindak tanjuk dari KPU dan penyelenggara pemilu ini. Karena kalau ini tidak diselesaikan, ini kan berbahaya, Bang. Kita bisa memotret bahwa nanti akan terjadi yang namanya, apa itu, politik uang secara masif ketika harian terjadi. Karena sudah ada nih, penggalangan dana dari sumber-sumber yang ilegal. Kalau Abang sendiri melihat ini, fenomen apa nih yang sedang terjadi? Yang dikata oleh PPATK adalah banyak sekali transaksi yang mencurigakan. Nah, rekening dana khusus kampanye itu landai. Jadi uang masuk dan keluar itu tidak banyak. Nah, tapi uang yang di luar itu, nah ini yang dilakukan oleh PPATK. Cukup besar jumlahnya. Nah, menurut saya kenapa ini terjadi? Triliunan ya? Triliunan. Kenapa ini terjadi? Sebetulnya sih sederhana. Karena menurut saya, high cost politik. Oke. High cost politik, dan ini membuat paslon, caleg, partai politik mencari uang. Karena partai politik di Indonesia itu kan tidak hidup dari uang iuran anggota. Kalau di Amerika kan itu hidup dari uang iuran anggota. Nah, tapi di sini kan banyak dari sumbangan dari donasi. Nah, donasi itu kan ada batasnya. Individu itu maksimal 2,5 miliar. Lembaga itu 25 miliar maksimal. Perusahaan 25 miliar. Nah, cukup nggak? Belum tentu cukup. Untuk kalau melihat Indonesia begitu luas ini. Apalagi untuk membiayai kampanye Pilpres misalnya. Nah, sumbangannya mereka mau berikan. Tapi kan mungkin diberikan tidak lagi melalui rekening dana khusus kampanye. Mungkin, ya kan? Tapi diberikan ke tempat lain, ya kan? Nah, ada yang bilang, wah ini uang dari hamba Allah. Ada yang mengatakan begitu juga, kan? Nah, jadi uang ini masuk. Nah, tidak di rekening dana khusus kampanye. Oke. Nah, ini terjadi karena high cost politik. Politik biaya tinggi yang luar biasa. Nah, menurut saya mesti ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang mengatur benar-benar campaign financing. Pembiayai kampanye. Oke. Nah, ini enggak ada nih, Bung Abraham. Jadi, orang ya seenaknya aja punya uang, menghabiskan uangnya. Tapi untuk mensiasati batasan jumlah sumbangan, uang itu tidak masuk ke rekening dana khusus kampanye. Mungkin, ya kan? Ini saya hanya berteori, nih. Oke. Jadi, perlu ada undang-undang mengenai campaign financing. Juga perlu ada undang-undang mengenai partai politik. Political party financing. Oke. Nah, kalau dua ini tidak ada, ya pengaturan itu tidak ada, gitu. Jadi, orang ya mencari jalannya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang akan dilakukan terhadap dana yang apa, hasil temuan PPATK itu. Oke. Nah, Mbak Waslu sudah mengatakan dia tidak punya kewenangan. Dia hanya akan menjadikan itu sebagai rujukan ketika melihat laporan akhir rekening khusus dana kampanye. Nah, tapi kan ini mesti ditindaklanjuti. Oke. Nah, siapa yang ditindaklanjuti? Nah, di sini KPK, KPU, dan GAKUMDU, ya, kepolisian harus betul-betul super aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai temuan PPATK ini. Gak bisa tidak, ini sudah diumumkan. Apakah PPATK itu mengumumkan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada bukti-buktinya? Menurut saya kan tidak. Nah, apakah ini akan dibiarkan? Nah, menurut saya sih, kalau kita bicara transparansi, akuntabilitas, ya, tidak ada alasan untuk tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bang, kalau misalnya ini ternyata bisa ditelusuri dan bisa dilihat paslon ataupun parpol tertentu yang mendapatkan aliran dana, ya, mendapatkan dana dari sumber yang tadi saya katakan, tambang ilegal, apakah yang bersangkutan bisa didiskualifikasi? Ya, seharusnya bisa, ya, seharusnya bisa. Nah, tapi sekali lagi kan ini membutuhkan pembuktian, ya, nah, apakah bisa dibuktikan atau tidak, ya, bahwa seseorang, ya, caleg misalnya kan, cagup misalnya, atau capres misalnya kan. Capres ini, kan, paslon. Jadi, ini semua membutuhkan pembuktian, karena kita dituntun oleh dua hal, sebenarnya. Satu, undang-undang, hukum, kedua, bukti. Nah, itu aja. Nah, selama kita tidak bisa, ya, mendapatkan bukti yang kuat, ya, ya, tentu akan sangat sulit, ya. Jadi, ya, menurut saya sih, sekarang kembali kepada pihak KPK, kepada KPU, dan pendegak hukum. Hmm, gitu ya. Jadi, kalau misalnya Bawaslu tadi sudah ada statementnya begitu, kan, udah ragu-ragu tuh, kalau saya lihat, ya. Apakah tidak memungkinkan Bawaslu membentuk satu tim khusus? Nggak perlu, ya? Cukup. Aparat pendegak hukum yang tangannya, atau gimana? Kalau menurut saya sih, ini kan keadaan ekstraordinari, ya. Jadi, ya, KPK kan juga, sebetulnya, kan, tidak ada usahanya dengan pemilu, sebetulnya. Ya. Dengan pilpres. Ya, KPK kita libatkan aja, ya kan? Dengan pendegak hukum yang lain, kan, ada kepolisian dan kejaksaan. Nah, tapi tentu pihak PPATK harus betul-betul menuntun mereka untuk bisa melihat bukti-bukti ini. Karena saya sendiri tidak punya bayangan, ya, sejauh mana bukti-bukti itu bisa dilihat dan bisa dianalisa, ya. Itu pertanyaan yang paling penting. Oke, kenapa ini saya pertajam, Mbak? Karena menurut saya ini hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial. Karena bisa mengganggu legitimasi dari hasil pilpres dan pemilu nanti. Saya membayangkan, kalau misalnya nanti yang terpilih paslon atau partai-partai politik yang ternyata turut merasakan tadi sumber dana dari tambang ilegal, ini kan semakin runyam lah demokrasi kita, ya. Iya. Tadi juga kan, Bung Aperham bicara menaik perusahaan lingkungan. Oke, ya. Ya, satu hal lagi, ya. Nah, ini juga luar biasa, gitu, dampaknya, ya. Kita bukan hanya bicara menaik, apa ya, manipolitik, tapi dampak lingkungan yang terjadi akibat, ya. Tambang ilegal. Semua ini. Nah, tambang ilegal ini kan juga, ya, sudah melanggar hukum, gitu. Oke. Kok ada tambang ilegal, ya. Tapi ya, memang disinilah permainan itu kita lihat, ya. Dan semua ini bukan hal yang baru buat Indonesia. Yang namanya tambang ilegal itu kan sudah di mana-mana, gitu. Oke. Saya tuh pulang ke kampung saya, Bung Aperham. Di Mandailing, Natal, ya. Nah, itu ada tambang emas, gitu. Nah, ada sungai Batang Gadis, ya. Oke. Itu di panjang sungai itu banyak sekali penambang-penambang ilegal, sehingga air sungai Batang Gadis yang sangat, apa ya, dras dan jernih, itu, itu sudah jadi coklat. Nah, itu ikan nggak akan bisa dimakan lagi, gitu. Udah-udah kena polusi. Jadi, begitu banyak ongkos sosial yang kita hadapi dengan kasus-kasus tambang ilegal ini. Dan ini semakin memperparah karena mereka main di Pilpres nanti, ya. Nah, mereka sudah berdosa kepada alam, kepada lingkungan, nah berdosa lagi secara politik. Oke, menarik nih, dosa politik. Bang Todung, ada yang mengagetkan, saya bukan mengagetkan, saya pikir ini hal yang luar biasa nih dari Bang Todung ketika tiba-tiba melontarkan bahwa pasangan paslon itu harusnya diaudit. Ada audit HAM. Oh ya. Ini menarik nih, wacana yang disampaikan Bang Todung. Apa perlunya Bang? Karena kan menurut saya, ini hal yang sangat urgen ya dilakukan. Kira-kira bisa sedikit Bang Todung memberikan gambar kita tentang audit HAM ini terhadap paslon ini. Ketika kita mendirikan negara ini, kan ada perdebatan sesama pendiri negara. Iya. Salah satu yang mencuat pada waktu itu adalah perlu atau tidak kita punya pasal-pasal hak asasi manusia. Oke. Itu Bung Hatta sangat keras soal ini. Bung Yamin juga sangat keras soal ini. Nah, tapi undang-undang dasar pada akhirnya akan memuat pasal-pasal hak asasi manusia, walaupun tidak komprehensif. Oke. Pasal hak asasi manusia baru dibuat komprehensif ketika amendment Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan. Nah, itu kita sudah sama seperti negara-negara lain. Oke. Karena mengadopsi hampir semua pasal dalam deklarasi hak asasi manusia PBB. Universal Declaration of Human Rights. Nah, kita beratifikasi semua instrumen hak asasi manusia internasional. Sehingga di ASEAN, kita negara yang paling banyak beratifikasi. Jadi komitmen kita terhadap hak asasi manusia itu nomor satu. Komitmen ya? Komitmen kita. Nah, sekarang kalau kita memilih pemimpin negara, menurut saya semua paslon itu harus punya komitmen hak asasi manusia. Karena itu saya usul ada audit hak asasi manusia dilakukan. Terhadap paslon ya? Terhadap paslon ya kan? Nah, siapapun dia, karena komitmen terhadap hak asasi manusia itu adalah kunci untuk menjadi presiden yang baik. Karena kalau dia memang komit terhadap hak asasi manusia, saya kasih rakyat ini akan lebih sejahtera, lebih aman, lebih dinamis ya. Dan lebih sehat hidupnya. Jadi tidak akan ada gangguan. Karena hak asasi manusia itu mencakup semuanya. Hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya. Kalau itu semua dipenuhi kan, ya kita udah jadi negara maju ya. Oke. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Bang, kalau kita melakukan audit nih terhadap paslon-paslon di Pilpres nih, kalau misalnya ternyata ada paslon yang dari hasil audit hak asasi manusia itu tidak lolos, apa konsekuensinya nih? Karena ini saya lihat lontaranya Bantu Odu ini kelihatannya ada sesuatu ini. Yang abang sebenarnya tahu, tapi abang nggak mau menunjuk nih. Nah ini kan sebenarnya hakimnya adalah pemilih. Oke. Hakimnya adalah rakyat. Nah rakyat, ya kalau sudah melihat hasil audit ya, hak asasi manusia itu, ya dia bebas memilih. Apakah dia memilih mereka yang komit terhadap hak asasi manusia, atau setengah komit terhadap hak asasi manusia, atau sama sekali tidak komit terhadap hak asasi manusia. Nah hakimnya itu rakyat. Nah tanggal 14 itulah ya hakim ini memutuskan, siapa yang akan dia pilih. Oke. Hakimnya adalah rakyat. Tapi kan rakyat harus dipandu nih bang. Karena tidak semua rakyat ini bisa tahu tentang apa yang dimaksud dari hak asasi manusia itu. Sebagai pakar hak asasi manusia, Bang Todung ini kan salah satu pakar aktivis hak asasi manusia. Bisa nggak nih Bang Todung memberikan pencerahan nih, edukasi di channel ini untuk memandu rakyat, agar memilih pemimpin di Pilpres nanti yang kira-kira bersahabat dengan isu-isu hak asasi manusia. Paling tidak Bang Todung bisa memberi kita informasi. Ini nih, calon ini Anda sebaiknya nggak pilih karena dari hausil audit hamnya, menurut persepsinya Bang Todung sebagai pakar hak asasi manusia, ini mengganggu sedikit. Kira-kira bisa nggak Abang memberikan sedikit gambaran ini, memberikan edukasi dan informasi? Saya tidak bisa menunjuk atau menyebut salah satu paslon untuk ini. Tapi paling tidak, prinsip-prinsip umum hak asasi manusia itu publik sudah tahu, dan publik sudah melihat debat capres, ya kita lihat saja bagaimana publik mengapresiasi perdebatan yang sudah dilakukan. Nah kan tugas itu juga ada pada pemilik podcast. Pemilik podcast ini yang bisa menyuarakan semua ini ke penjuru Indonesia ini. Jadi saya keras sih, kita tidak usah meng-underestimate kecerdasan rakyat dalam melihat. Jadi menurut saya rakyat kita cukup cerdas, cukup tahu. Nggak perlu dipandu ya? Nggak perlu dipandu menurut saya kalau soal ini kan, mereka tahu. Udah kasat mata kan, udah bisa melihat. Waduh, ini gawat juga nih kalau kita ngomong sama mantan duta besar. Sangat diplomatis. Bang, tadi menarik Abang bilang bahwa rakyat nggak perlu dipandu, sudah cerdas karena melihat debat Pilpres kemarin yang sangat kasat mata, memperdebatkan tentang hak asasi manusia kan. Menarik nih apa yang disampaikan Pak Ganjar, yang melakukan serangan tiba-tiba terhadap Pak Prabowo mengenai, berani nggak Pak Prabowo itu? Seperti yang disampaikan Pak Ganjar, kalau terpilih membentuk pengadilan HAM, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, yang lebih menusuk. Kalau boleh ini serangannya langsung ke jantung pertahanan. Bisa nggak dibuatkan satu sistem, sehingga orang-orang yang hilang, yang diidentifikasi sebagai peristiwa pelanggaran HAM itu, kalaupun dia hilang, kalaupun dia meninggal, kuburannya bisa ada. Agar supaya keluarganya bisa datang melihat kuburan itu. Kira-kira apa gambaran bantuan? Yang pertama itu kan lebih normatif. Itu kan sudah ada rekomendasi DPR pada waktu itu. Sudah ada penyelidikan dari Komnas HAM, sudah ada penyelidikan dari Kejaksana Agung, sudah ada rekomendasi dari DPR untuk membentuk pengadilan khasasi manusia at home. Nah jadi pertanyaan normatif itu tidak sulit untuk dijawab. Artinya apakah akan dilakukan atau tidak. Yang kedua pertanyaan yang sangat manusiawi. Kalau betul mereka-mereka itu tidak ada lagi, ya di mana tempat mereka dikuburkan misalnya. Yang menurut saya pertanyaan sangat manusiawi buat sebuah keluarga untuk tahu. Jadi ya saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa dari kedua pertanyaan semacam ini. Biasanya ya? Cuma apakah dijawab atau tidak, kan itu pertanyaannya. Jadi menurut saya Pak Ganjar cuma menyuarakan apa yang dia dengar dari hasil kunjungan-kunjungan dia. Karena Pak Ganjar kan ingin jalan kemana-mana nih. Oke. Jadi ya saya tidak ingin menggunakan podcast ini untuk kampanye loh. Bukan kampanye, menuntun masyarakat. Jadi standar aja ya? Oke, kalau standar begitu, bisa nggak Bang Todung memberikan kita sedikit pencerahan ini? Dari perspektif HAM dari ketiga calon ini, mana yang nilainya sebenarnya rendah ketika debat? Rendah komitmen HAM-nya? Saya lebih memilih penjawab manak paslon yang komitmen hak asasi manusianya lebih tinggi. Oke. Siapa itu? Kalau itu saya memilih Ganjar, ya kan? Oke. Tapi kan, sekali lagi saya nggak mau kampanye nih, Bu. Kalau yang rendahnya siapa? Kalau Ganjar tinggi siapa yang rendah? Kan kalau ada tinggi, ada yang rendah nih. Sayang tinggi aja lah. Aduh, Bantu Nung gini. Oke Bang, ini kan menarik tadi perbincangan kita bahwa ada situasi yang sepertinya lebih gawat di masa lalu. Kan Bantu Nung guduh di Orde Baru menjadi aktivis. Ini lebih berbahaya ya kalau Bantu Nung gini situasinya? Ya, kalau mendengar teman-teman dari civil society, di masyarakat sipil, ya memang mereka merasakan ya iklim ya, ekosistem yang tidak terlalu kondusif untuk kegiatan-kegiatan mereka. Teman-teman media juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Tapi kan ini seperti apa ya? Seperti sesuatu yang dirasakan tapi tidak bisa diucapkan oleh mereka. Ada ketakutan mengucapkan atau apa? Ada ketakutan, dan ini kan ada Undang-Undang ITE. Bung Aiman yang pernah jadi presenter TV, sekarang jadi jurubicara, dia akan mengucapkan sesuatu dalam wawancara TV. Dan dilaporkan berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi menurut saya Undang-Undang ITE ini mengekang, menghambat, mensensor banyak orang untuk bicara. Karena semua takut. Nah, makanya kalau saya pribadi, saya menganggap Undang-Undang ITE itu harus, bukan hanya direvisi, kalau bisa dibatalkan. Kalau saya pribadi ya. Tidak perlu ada. Karena kalau soal pencebaran nama baik ya, soal penghinaan misalnya, apalagi terhadap presiden. Menurut saya sih, mungkin itu terjadi, tapi jangan dikriminalkan. Jadi kriminalisasi terhadap perkara pencebaran nama baik, penghinaan ya, termasuk penghinaan terhadap presiden, itu menurut saya sudah ketinggalan zaman gitu. Dalam praktek-praktek di negara-negara lain, itu jadi masalah perdata. Ingat nggak, Bu Abba? Lee Kuan Yew itu paling banyak menggugat ya. Media menggugat aktivis, politisi yang dianggap mencebarkan nama baik. Tapi bukan mengkriminalkan. Jadi ada tuh aktivis partai buruh di Singapura yang bangkrut akibat digugat oleh Lee Kuan Yew. Dan dia tuh bangkrut dan mesti bayar setiap bulan ya. Dan dia nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi menurut saya ini bisa dilakukan di Indonesia kalau mau. Jadi ya jangan melakukan kriminalisasi. Nah kriminalisasi ini membuat iklim, menyatakan pendapat, iklim kebebasan berekspresi menjadi terkekang. Jadi orang jadi takut ya. Jadi kesimpulan bantuan bahwa undang-undang ITE ini dijadikan alat oleh penguasa untuk mengkriminalisasi orang-orang yang vokal. Ya bisa begitu. Itu yang terjadi ya kan. Undang-undang ini ya menurut saya kalau bisa dihapus ya kan. Dicabut ya. Nah jadi ya kita kembali saja pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata. Ya dibawa aja ke pengadilan. Perdata. Berarti menurut Bung Todung apa yang dialami Bung Aiman itu adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Itu kriminalisasi. Ya tapi kan ini masih proses awal ya. Dia baru diperiksa satu kali oleh kepolisian. Nah apakah ini akan lanjut atau tidak saya nggak tahu. Ini Butet juga. Butet kan sudah dilaporkan. Butet Karatara Jasa. Dia harus dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Tapi dia belum dipanggil. Kalau Bung Todung belum kan? Saya? Ya mudah-mudahan. Oke. Bung Todung kalau dilihat dari perspektif. Apakah undang-undang ITE tadi yang Bung Todung katakan itu, itu termasuk undang-undang yang melanggar prinsip-prinsip asasi manusia? Ya karena itu melakukan kriminalisasi ya. Substansinya kalau menurut Bung Todung? Oh iya ya. Jadi kan potensial bisa menghambat kebebasan berekspresi. Kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi menurut saya sih tidak perlu ada undang-undang ITE. Munarik tadi, di awal Bung Todung dibilang tahun 1999 ketika pemerintahan presidennya Habibie, disitulah pemilu terjujur ya. Ya menurut saya. Ya terjujur dan itu ada pengakuan dari Jimmy Carter ya sebagai lembaga pemantau pemilu pada saat itu. Terjujur dan demokrasinya adalah demokrasi yang menjadi rujukan negara-negara asasi. Seperti begitu yang saya tangkap ya. Apakah setelah fase itu dan sampai di fase sekarang ini, kita mengalami justru sebaliknya? Ya. Bahwa demokrasi kita terjun bebas, dibawa, kemudian pilpresnya terancam menjadi pilpres yang tidak legitimate dan pilpres yang tidak jurnil. Nah menurut saya sih 1999 itu pemilunya sangat bersih ya. Tentu pasti ada pelanggaran ya. Pasti ada intimidasi ya. Tapi relatif paling bersih ya. Paling bersih ya. Dibandingkan sama pemilu-pemilu yang lain ya. Nah 2004 kan kita bikin pilpres ya. Pemilu ya pertama setelah undang-undang 1945 itu. Nah itu juga berjalan cukup bagus ya. Kemudian 2009 ya, 2014 ya. Ya relatif oke ya. Walaupun sudah mulai terlihat tanda-tanda bahwa sudah akan ada regresi ya. Akan ada pendurunan ya. Nah tahun 2019, nah kita melihat lebih banyak indikasi ya keberosotan demokrasi. Oke. Nah sekarang ini tahun 2024 ya. Nah dari 2019 sampai 2024 ini ya kelihatan bahwa banyak sekali indikasi-indikasi ya. Kemberosotan demokrasi itu terjadi sehingga majalah diekonomis mengatakan demokrasi kita itu demokrasi yang cacat. Float demokrasi. Oke. Nah ini yang saya kira jadi tantangan pemerintah, tantangan KPU, Bawasdu untuk membuktikan bahwa majalah diekonomis itu tidak benar. Tapi kan ya kita lihat saja lah. Oke. Kalau begitu demokrasinya terjun, pilpresnya terancam kecurangan. Apakah pemerintahan sekarang ini boleh dikatakan sama dengan di Saman Orde Baru? Saya kira sih banyak yang merasa bahwa pemerintahan ini semakin menunjukkan ciri-ciri yang lebih otoriter. Lebih otoriter daripada Orde Baru? Bukan ciri-ciri otoriter ya. Oke. Nah jadi apakah dia akan jadi Orde Baru atau tidak ya mudah-mudahan tidak. Tapi autoritarianism itu sudah mulai terlihat ya dalam keseharian pemerintahan sekarang ini. Dan ini yang menurut saya memprihatinkan kita dan ini yang membuat ilmuwan-ilmuwan politik dari Australia, dari Amerika mengatakan bahwa setelah terjadi regresi demokrasi di Indonesia ini. Demokrasi mengalami defisit. Defisit? Berarti kalau defisit dia agak mirip dengan Orde Baru. Kalau dia seperti Orde Baru, apakah akan terjadi reformasi jilid 2 atau enggak? Gimana Bang Todung? Reformasi enggak pernah selesai sih. Jadi reformasi itu ya harus dilengkapi, harus diperluas. Oke. Terima kasih Bang Todung sudah memberikan informasi pencerahan serta edukasinya di channel ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Todung ini bisa menuntun masyarakat rakyat kita untuk bisa mengungkap sebuah kebenaran. Agar supaya di Pilpres nanti bisa memilih pemimpin yang jujur dan pemimpin yang berkarakter. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad. Speak up. Sub indo by broth3rmax